Intro Kehidupan rumah tangga ini sebenarnya dibangun di atas Saling menghormatin, saling memahami dan saling melengkapi Allah Azza wa Jal mengatakan Wanita-wanita itu adalah pakaian buat kalian dan kalian adalah pakaian buat mereka Hanya saja ada perbedaan kedudukan antara suami dan istri Allah Azza wa Jal juga mengatakan Dan wanita-wanita itu memiliki hak yang sepadan dengan kewajiban mereka Namun lelaki-lelaki itu memiliki kedudukan yang lebih Sekarang gimana kita lihat cerita tadi Seorang suami yang berbuat salah dan dia tahu dia salah Cuma karena memang dia sebagai komandan Dia sebagai pemimpin ada rasa malu di dia untuk meminta maaf Tapi dia berbuat sesuatu yang menunjukkan kalau dia minta maaf Maka seharusnya seorang istri menerima hal itu Kenapa? Karena dia pemimpin Enak banget Allah mengangkat dia sebagai pemimpin Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah Kalian mau tahu tidak Istri-istri kalian yang merupakan calon-calon penghuni surga Istri-istri penghuni surga Beliau menyebutkan tiga sifatnya Yang pertama Al-Wadud Dia adalah istri yang penyayang Artinya dia berusaha mencintai suaminya dan dicintai sama suaminya Dia secara ucapan, secara perbuatan membuat suaminya senang sama dia Sama anak-anaknya juga peduli, sayang dia Ini sifat yang pertama Yang kedua Al-Wadud Yang banyak anak Artinya dia bukan sosok wanita Yang males punya anak Aduh capek Ini itu enggak Dia tahu Bahwa dia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah SWT Dan dia faham bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah Memperbanyak umatnya Nabi Muhammad SAW Sehingga tak kalah sang suami mau nambah anak istri selalu siap 24 jam Dia siap Karena memang dia ingin memperbanyak umatnya Nabi Muhammad SAW Ini sifat yang kedua Sifat yang ketiga Al-A'ud Yang suka kembali kepada suaminya Kalau dia melakukan kebalimah Dia beberapa rewet mengatakan Kalau dia membalimin suaminya Gak bukan kesalahan Atau suaminya yang membalimin dia Suaminya yang nyakitin dia itu suaminya Bukan dia Tapi istri penghuni surga itu Dia akan datang kepada suaminya Dia akan letakkan tangannya di tangan suaminya Bisa jadi yang salah dia Atau suaminya yang salah Sampai dalam kondisi suaminya yang membalimin dia Sang istri yang balik ke suaminya Bukan balas dendam Seperti yang tadi disebutkan Tapi dia mengajarin suaminya Dengan dia datang meletakkan tangannya di tangan suaminya Sambil mengatakan Aku tidak akan memenjamkan mataku sampai koribat Jadi seharusnya Ketika tadi suami pulang kerja Dia bawa oleh-oleh Suami mengerjakan pekerjaan rumah Yang memang bukan kerjaan dia Seharusnya Istri yang soleha ini Yang ingin memberikan pelajaran kepada suaminya Dia datang kepada suaminya Dia terima itu hadiah Dia katakan terima kasih Dan sang istri mengatakan Bang maafkan aku Aku tidak akan memenjamkan mataku sampai koribat sama aku Padahal yang salah siapa? Ini adalah salah satu cara menjaga kerukunan rumah tangga Keharmonisan di rumah Karena syaitan ini tidak berhenti berusaha untuk memisahkan suami istri Bahkan itu menjadi target terbesar iblis Di antara target-target dia menyesatkan manusia Di antaranya adalah bagaimana suami istri Yang hidup harmonis ini berpisah Maka salah satu yang dilakukan ibis mungkin membisikkan kepada perempuan Kepada istrinya Udah kok kasih pelajaran suamimu Tapi yang terjadi ternyata ribut Bukan selesai masalahnya Kenapa? Karena wanita harus sadar Dia itu adalah Dia pelengkap laki-laki Belahannya laki-laki Nabi memberikan arahan kepada para wanita Dan mereka menjaga keharmonisan di rumah tangga Kalau suaminya berbuat salah Jangan nunggu suaminya minta maaf Suaminya tadi udah datang Membelikan oleh-oleh ini itu Menunjukkan kalau dia itu baik suamimu ini Maka jangan kemudian engkau balas dendam Yang anda takutkan itu bisikan iblis Untuk merusak rumah tangga Maka hendaklah Jangan laki ada keinginan membalas dendam Tapi yang harus engkau rubah Bagaimana engkau menjadi penghuni surga Karena banyak wanita Ada masalah sedikit kabur Minta pisah sama suaminya Tapi ini perempuan adalah perempuan Yang memang tahan banting Dia siap mempertahankan rumah tangganya Walaupun dia diwalimin sama suaminya Selama dia lihat Ada kebaikan-kebaikan di diri suaminya Mungkin seperti itu Jadi anda rasa gak perlu Memberi pelajaran kepada suami Apalagi niatnya balas dendam Karena kalau benar engkau ingin memberikan pelajaran Ada cara memberikan pelajaran Salah satunya Yang tadi disampaikan Nabi SAW Kembali kepada suaminya Engkau yang minta maaf suam-suam Padahal yang salah suam Dengan harapan Dia pun nanti ketika punya salah Dia tidak canggung untuk minta maaf Bisa jadi ketika sang istri mengatakan Bang aku minta maaf Dia sang suami mengatakan Aku yang minta maaf Bukankah ini cara yang lebih indah Daripada cara yang tadi ditempuh Dan menyebabkan kelibutan di rumah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!